Terima kasih yang masih bersama kami di Berita Kebumen dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Peduli pada masyarakat yang terdampak COVID-19, Polres Kebumen membagi ratusan paket sembako. Pembagian sembako diikuti peringatan akan protokol pencegahan virus corona. Guna meringankan beban masyarakat yang terdampak wabah COVID-19, dan Kapolres Kebumen bersama jajaran membagikan paket sembako kepada pengemudi ojek online atau ojol. Sedikitnya 200 paket sembako dibagikan pengemudi ojol yang kedapatan sedang mangkal menunggu orderan penumpang di pinggir jalan protokol kebumen selasa 7 April 2020. Meski demikian dalam pembagian paket sembako itu, Kapolres juga tetap mengedepankan protokol kesehatan, di mana pengemudi ojol ini diminta menerapkan physical distancing atau menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Tidak hanya pengemudi ojol, paket sembako juga dibagikan kepada tukang becak serta juru parkir di seputaran jalan Sutoyo Kebumen. Lebih lanjut, sembari membagikan paket sembako, Kapolres Kebumen meminta masyarakat agar tidak panik menghadapi wabah COVID-19. Dari korus kebumen, berserta masyarakat, relawan, ikut berbagi, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, kita mengetahui bahwa pandemi COVID-19 ini jelas kondisi ekonomi sangat berpengaruh kepada rekan-rekan, seber-seber kita yang mengalami penurunan omset atau pendapatan yang tidak seperti biasanya ada penurunan, kita ikut berbagi. Semampu kita, ada sembako kita berikan, atau susu, atau beras, tadi kita sudah selalukan kepada masyarakat. Pas kita lewat, kita berikan imbuan juga. Jangan sampai bergerombol. Salah satu ojol, Hartono menyampaikan terima kasih atas sumbangsi Kapolres Kebumen atas kepedulian terhadap permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi saat ini. Hartono mengemukakan, selama wabah corona menyelimuti Kebumen belakangan ini membuat pendapatan cukup menurun drastis, dengan begitu berdampak pada kebutuhan keluarga.